Sebagai mana diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara maniak bulu tangkis. Sehingga otomatis menjadi negara dengan jumlah badminton lovers terbanyak di dunia. Hal ini membuat atlet dunia merasa dihargai setiap kali bertanding di Indonesia. Begitu pula bagi pebulu tangkis spesialis ganda asal Korea Selatan, Jong Naeng. Jong Naeng merupakan pemain serbabisa yang saat ini aktif bermain di sektor ganda putri dan ganda campuran. Meski main rangkap, prestasinya tak main-main. Jong Naeng, Kim Hye Jong bertengger di peringkat 7 ranking BWF sektor ganda putri. Lalu Kim Won Ho, Jong Naeng juga meroket di posisi 7 ranking BWF ganda campuran. Terakhir kali Jong Naeng, Kim Hye Jong bermain di Indonesia Open 2023. Mereka berhasil melaju ke babak semifinal dan punya kans untuk naik peringkat lagi. Sementara di sektor ganda campuran, Kim Won Ho, Jong Naeng harus gugur cepat di babak awal. Karena stamina mereka juga terkuras usai tanding di Singapura Open. Selain karena permainannya yang sangat stabil di setiap turnamen, Jong Naeng juga punya banyak penggemar di Indonesia karena wajahnya yang cantik bak idol Korea. Maka dari itu, ketika diwawancara oleh badminton Korea, Jong Naeng mengaku mungkin saja suatu saat akan pindah ke Indonesia dan menetap di negara ini. Namun, ia mengaku masih belum terpikir ke sana. Sebab saat ini masa depannya masih panjang sebagai pemain yang sedang naik daun di usianya yang baru menginjak 22 tahun.